yo konnichiwa di video kali ini mimin mau ngebahas lanjutan alur sampingan tensura tapi sebelum lanjut videonya buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini bisa dibantu channel ini dengan cara klik tombol like tombol subscribe juga nyalai loncengnya agar kedepannya video-video disini semakin membaik lagi dan kalau ada salah dalam penyampaiannya mohon di maafin Yaudah nggak usah lama-lama kita langsung aja yuk gas ke videonya cerita dimulai hari ini Suna memberikan barang dan meminta Nemo untuk mengantarnya Nemo pun saat itu langsung menerima barang pemberian dari Suna dan langsung pergi mengantar barang itu namun di tengah jalan Nemo berasa udah lelah banget bahkan Nemo jadi nggak sabar pengen tidur Nemo pun saat itu jadi kesal karena saat itu masih ada dua barang lagi yang belum diantar namun tiba-tiba Nemo melihat sebuah bebatuan di sana dan di tempat itu udaranya kebetulan sejuk banget Nemo pun langsung berkata itu adalah tempat yang cocok untuk tidur dan setelah itu Nemo pun langsung tidur di sana namun nggak lama setelah itu gabir pun datang membangunkan si Nemo gabir juga berkata tidur di sini tuh bahaya banget jadi Nemo nggak boleh asal-asalan tidur dimanapun tetapi Nemo saat itu nggak menanggapi perkataan dari gabir Nemo malah berkata jangan mengganggu diriku saat aku sedang tidur aku nggak menyangka ada orang yang tahu aku di sini bagaimana bisa kau kesini gabir yang terpelongok itu pun langsung berkata dia bisa ke tempat itu karena gabir juga punya sayap yang sangat luar biasa Nemo yang melihat itu seperti menyadari sesuatu Nemo pun langsung menyentuh sayap dari gabir ini membuat gabir yang kaget itu pun sampai berteriak dan setelah teriakannya gabir pun bertanya apa yang Nemo lakukan di sini namun dengan wajah datarnya Nemo pun berkata bahwa sayap gabir itu sangat menjijikan karena lembab gabir yang kena double kill itu pun langsung teriak histeris gabir pun berkata kau nggak boleh ngomong nggak sopan begitu namun Nemo malah berkata lagian yang nggak sopan itu dirimu masa orang enak-enak tidur dibangunin namun setelah berkata seperti itu Nemo pun kembali tidur pulas gabir pun saat itu hanya bisa mengelahkan nafasnya melihat Nemo yang saat itu udah tidur gabir tiba-tiba ngerasa kasihan karena saat itu mulai panas gabir pun langsung mengalangi cahaya matahari untuk Nemo dan setelah Nemo tersadar Nemo tuh kaget karena gabir masih ada di depannya gabir pun saat itu berkata kalau dia belum pergi karena lagi istirahat karena gabir ngomongnya malu-malu Nemo pun sadar kalau gabir lagi berbohong Nemo tuh tahu gabir ada di situ karena gabir khawatir padanya dan setelah perkenalan mereka Nemo pun langsung memberikan sesuatu sambil berkata aku tidur siang dengan nyenyak dan karena itu ini untukmu ini sangat efektif pada sinar matahari dan akan memudahkanmu saat terbang di langit gabir yang melihat tindakan baik dari Nemo itu pun jadi tersentuh gabir pun saat itu berkata aku menerima pemberian ini terima kasih banyak Nemo dan setelah itu Nemo pun pergi dari sana sambil berkata sayap gabir memang gak cocok untuk tidur tapi itu cocok banget untuk tirai dan setelah selesai mengantarkan pekerjaannya Nemo yang kembali pada Suna itu pun kaget banget karena ternyata Suna udah tahu kalau Nemo baru istirahat Suna pun saat itu langsung ngasih paket yang lain dan singkat cerita Rimuru hari ini mengadakan seminar untuk orang yang baru memasuki negara Tempes dan tujuan diadakan seminar ini untuk mengajari masyarakat cara berbisnis dan mereka akan diberikan mata uang untuk digunakan Pastela dan Nemo yang mendengar mata uang itu pun jadi bingung karena pada dasarnya monster selalu melakukan barter namun gak lama setelah itu Rigur pun langsung mengajari mereka cara membeli barang dan setelah penjelasan panjang lebar pakai muka Rimuru Rigur pun menerangkan semuanya tentang pertukaran tapi Mimin masih gak tahu kenapa ada muka Rimuru di situ lalu singkat cerita bos Nemo dan Stella pun pergi dari sana tapi mereka tuh masih bingung sama sistem pertukaran karena dengan menggunakan mata uang mereka tuh harus menyesuaikan nilai mata uang dengan barang yang dibeli namun di sisi lain Nemo yang cuma mikirin tidur itu malah berkata tidur di atas mata uang sangat tidak nyaman gak lama mereka pun melihat Miormel yang lagi berjalan Stella saat itu berkata ternyata ada manusia yang kejahatannya tertulis di wajahnya bos yang mendengar itu langsung marahin Stella bos pun berkata kita tuh gak boleh menilai seseorang dari penampilan tapi karena Nemo dan Stella ngomongin yang aneh-aneh mereka pun merasa tindakan Miormel sangat mencurigakan tetapi bos pun tetap berkata di dalam hati bahkan Tuan Rimuru yang memiliki wajah menyeramkan di awal ternyata adalah orang yang sangat ramah bahkan dia ramah pada semua ras dan setelah itu bos Stella dan Nemo langsung melihat seminar yang ada di depan mereka dan terlihatlah Suna yang ada di sana Suna akan bertanggung jawab dalam seminar kali ini Suna pun mulai menjelaskan tentang interaksi pembeli dan penjual dan yang paling utama mereka harus saling tersenyum karena Nemo saat itu kelihatan masih tidur Suna pun langsung tersenyum dengan menyeramkan sambil berkata Nemo apakah kau memperhatikan diriku Nemo yang ketakutan itu pun langsung berkata kalau dia mendengarkan semuanya dan Nemo juga bilang mereka harus tersenyum saat sedang membeli dan menjual sesuatu melihat Nemo yang saat itu takut sama Suna bos pun langsung berkata di dalam hati sepertinya nona Suna bisa melakukan apapun dengan senyumannya namun gak lama muncullah Sion yang berkata ini adalah kreasi yang diciptakan langsung oleh Tuan Rimuru dan kombinasi yang sangat indah ini mirip seperti masakanku mendengar kata masakan dari Sion bos dan Stella pun jadi makin trauma dan setelah itu mereka pun langsung mendapat pengarahan dari beberapa orang lagi dan tibalah hari ujian praktek mereka pun langsung diminta untuk menggunakan mata uang dan mempelajari cara interaksi ini membuat bos jadi gugup banget tapi entah kenapa bos tuh ngerasa seneng banget Stella pun yakin kalau dirinya juga bisa melakukannya namun tiba-tiba saat mereka lagi berdagang datanglah seseorang yang ingin membeli sesuatu bos pun saat itu langsung tersenyum dan ngucapin selamat datang mereka menjual bos yang saat itu loh bos yang dihargai 1 keping perak baik bos yang dihargai 20 keping perak si pembeli pun saat itu ingin membeli 5 love potion dan setelah belajar menghitung bos Stella dan Nemo pun tahu kalau mereka harus dibayar 5 koin perak dan setelah itu bos pun ngucapin makasih sambil tersenyum si pembeli juga melakukan hal yang sama namun gak lama datanglah pembeli yang reseh si pembeli dengan nada songong berkata benarkah potion yang jelek ini bisa bekerja Stella yang ngedengar itu pun langsung cemberut untungnya bos dari belakang membisikkan sesuatu pada setelah bos berkata Stella tuh gak boleh berhenti tersenyum Stella pun saat itu langsung tersenyum sambil berkata kamu gak akan menemukan potion yang lebih baik dari disini si pembeli songong tadi pun jadi tertarik dan banyak orang merasa senang karena harga potion disana tuh murah banget namun gak lama datanglah orang yang terlihat sangat sopan ingin membeli semua potion dan setelah itu bos dan Stella bisa menghitung semuanya namun tiba-tiba si pembeli mengurangi 7 love potion dan ingin menambah 3 high potion ini bikin Stella, bos dan yang lain jadi makin gak ngerti si pembeli yang dikira sopan itu pun mulai mencoba menipu mereka si pembeli pun langsung ngasih 85 koin perak karena ngerasa itu koin yang banyak banget bos pun cuma bilang makasih karena udah dibantu namun saat mulai memberikan barang Stella pun jadi bingung karena harusnya high potion yang diambil jadi 10 bukankah itu harusnya senilai 200 koin perak namun si pembeli makin membingungkan mereka dengan kata-kata yang sangat meyakinkan untungnya gak lama datanglah miormel yang berkata hai orang yang menggunakan topi pria dewasa sepertimu jangan menipu anak kecil kau harusnya malu pada dirimu sendiri pria itu pun kemudian berkata dengan wajah sopannya kalau menuduh orang itu tidak baik karena kalian dari miormel adalah uang mustahil dia bisa menipu si miormel miormel pun langsung jelasin tinggi lebar panjang pakai rumus pitagoras terus-terus ditambahin akar 3 kuadrat bla 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 yang bikin mimin bahkan gak ngerti yang intinya hasilnya si pembeli harus membayar 200 koin perak hostella dan emu yang mendengar itu pun kaget banget karena tanpa sadar mereka hampir ditipu melihat dirinya yang saat itu ketahuan orang itu pun berkata aku pergi membeli sesuatu dari monster kotor itu harusnya kau tidak mengganggu diriku namun miormel malah berkata kepercayaan adalah hal yang paling penting disini jika kau tidak mengerti hal itu pulanglah dan didik dirimu sendiri melihat tindakan dari miormel mereka pun kagum banget sama miormel tapi stella berasa ingin memukul orang yang sudah menipu mereka bahkan emu yang tukang tidur juga ikut marah dan setelah itu host pun langsung ucapin makasih sama miormel miormel pun langsung bilang sama mereka jangan menilai orang dari penampilan beraka terkadang banyak orang mau menipu dengan sikap baik host yang mendengar itu pun makin kagum sambil berkata saya mengerti dan akhirnya saya tahu dirimu orang yang baik stella saat itu malah kelepasan berkata padahal mukanya jahat banget tapi dia orang yang sangat baik namun mendengar itu miormel malah tersenyum miormel pun berkata meskipun kalian diharuskan untuk rama kalian gak boleh membiarkan orang merendahkan kalian dan setelah itu miormel pun langsung pergi dari sana host, stella, dan emu pun ngucapin makasih karena udah dibantu dan setelah itu sampailah di hari penghitungan dan setelah dihitung-hitung jumlah potion yang terjual stella, host dan emu yakin kalau mereka akan lulus dan rigor pun berkata kalau mereka memang lulus kemudian rigor bertanya apa mereka memahami trik dibalik berdagang host pun saat itu menjawab kita akan mengalangi kejahatan stella pun ikut menjawab kita tidak boleh membiarkan orang merendahkan kita nemu yang tukang tidur juga ikut ngejawab intinya kita harus ditakuti ngedenger itu rigor langsung marah sama mereka dan bilang mereka semua gagal mereka pun bingung kenapa itu bisa terjadi dan setelah itu host pun berkata di dalam hati tuan karion ini pertama kalinya aku bertemu orang dengan niat jahat aku gak nyangka orang berwajah baik bisa seperti itu dan ternyata berdagang itu sulit banget dan jadi itu aja untuk pembahasan kali ini dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton